Pemirsa ternyata tak hanya di Indonesia, tapak suci Muhammadiyah diminati. Di negara Belanda, tapak suci juga diminati oleh generasi milenial. Dalam perhelatan ASEAN Games 2018 di arena pertandingan Pencaksilat, terlihat anak bule berkebangsaan Belanda yang memberikan dukungannya menggunakan seragam tapak suci. Sudah 7 tahun dirinya belajar tapak suci di Belanda. Jangan heran, di Belanda tapak suci begitu digemari. Perkembangan tapak suci di Belanda terus berkembang pesat. Bocah enerjik dan periang ini bernama Latifa Yuliana yang mengaku antusias dengan tapak suci dan mengaku sangat menikmati proses belajar bela diri selama 7 tahun bersama tapak suci. Dia belajar bela diri untuk melindungi dirinya. Saya mulai ketika saya 7 tahun. Dan pertama, itu merasa bagus karena saya sendiri di Indonesia. Tapi, ketika saya melakukan itu, itu adalah untuk diri sendiri, untuk melindungi diri sendiri dan orang lain. Harina Nurohmah, Rosalee Suciati memberitakan dari Jakarta. Terima kasih.